Pinting Explorer Channel, rekan-rekan Pinting Explorer Channel Alfa Muta, suatu rezeki tersendiri Kemarin, semalam ketemu dengan Pak Hari Yang menang berkali-kali lomba poster internasional Nah sekarang, saya ketemu dengan peneliti Raden Saleh Nah ini, ini sudah-sudah teman-teman Saya cek suara dulu, saya cek suara dulu Jangan-jangan gak masuk Kemarin pas di makam Raden Saleh sempat gak masuk ya Jadi, tapi saya sangat terima kasih kepada teman-teman Yang sudah selalu memberitahu Pak Deni suaranya gak masuk? Nah sudah masuk, Alhamdulillah Ini, kemarin, kemarin kan saya ke makam Raden Saleh Dan bercerita tentang Raden Saleh itu apa Dan sekaligus menonton karya saya Ternyata dipacang di sana Foto lukisan saya Nah, Alhamdulillah teman-teman Ada seorang peneliti Raden Saleh Yang sekarang ini sedang menempuh studi S3 Di mana kita tanyakan Apa progresnya kita tanyakan Bagaimana konsentrasinya Nanti kita tanyakan Tetapi ada yang penting yang ingin saya tanyakan adalah begini teman-teman Saya itu mikir, Raden Saleh itu kan pergi ke Belanda, ke Eropa, ke Jerman Itu bertahun-tahun Sementara di Indonesia itu sedang ada perlawanan Bapak Pangeran Diponegoro berperang melawan Raden Saleh Sebelum, apa namanya Bahkan saudaranya Diponegoro berperang melawan Belanda Saudara-saudaranya Raden Saleh juga ada yang ikut mendukung Diponegoro Lah kok malah Raden Saleh kok malah pergi ke Belanda Ini Raden Saleh ini sebenarnya Palang atau antek penjajah Saya kalau tanpa jajah kan nanti malah gak bisa nyimpulkan Nah kebetulan Alhamdulillah Saya punya saudara Baru saja ketemu Sebenarnya ini pertemuan kedua Tapi saya merasa beliau ini sudah menjadi saudara saya Dulu ketemu pertama di diskusi estetika Di Jakarta, di Galeri Nasional Tetapi intens berkomunikasi Dan Alhamdulillah Ada kecocokan Inilah mungkin Tidak hanya kecocokan pemikiran Tapi kecocokan rosong Mungkin apa yang gak tahu nanti ya Nah sekarang Alhamdulillah Kita sudah kedatangan tamu Mas Ahmad Antawirya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mau panggil Mas Ahmad Antawirya Atau Muhammad Fauzi Atau Muhammad Fauzi Ahmad Antawirya Mana? Yang paling nyaman jeneng Yang dipanggil siapa? Terserah Mas Fauzi gak apa-apa ya Oke Mas Fauzi Alhamdulillah Tapi di media sosial Lebih terkenal sebagai Ahmad Antawirya Misalnya teman-teman nanti bisa mengecek Instagramnya yaitu Ad Ahmad Antawirya Demikian juga Facebooknya Beliau ini selain meneliti Rahim Soleh Juga seniman Yaitu Sering membikin Karikatur Tapi itu bisa kita bahas Lain kali Karena Emanin sebenarnya Waktunya itu cuma Satu jam Dari jam 9 sampai jam 10 Dan nanti habis itu Saya check out pulang Ke Jogja Ini Tombol kanannya Langsung ngobrol Nah nanti teman-teman Silahkan ikut Apa namanya Ikut Bertanya ya teman-teman Terima kasih bagi yang sudah Hadir di Painting Explorer Channel Nah Sebelum bertanya macam-macam tadi Saya pengen Tahu dulu Kita kenalan dulu lah ya Raca belakang Mas Fauzi ini Sekarang kan Ngajar di Apa mas namanya mas? Universitas Indra Prasta Universitas Indra Prasta Universitas Indra Prasta PGRI Yang ada di? Di Jalan Simantupang Di Jakarta Di Jakarta Terus Pergilnya apa mas? Betul seperti Prodi Program studi Desain komunikasi visual Desain komunikasi visual Seni Semalam Seni Sini ya Sini ya Panyanya aja Painting Explorer Channel Alhamdulillah Ketemu seniman Dosen Dan peneliti Nah Mas Fauzi Kenapa Tertarik Meneliti Dibu 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 Raden Saleh Mas Gimana Ya Pertama Raden Saleh Itu Sudah menjadi Daya tarik Saya Sejak saya Remaja Ya Sejak saya Mengenal Seni Lupa Dan Orang pertama Dan sekaligus Dengan karya besar Ya Raden Saleh Tampaknya Dalam Babakan Seni Lupa Modern Nah Itu langsung Menikat Ketertarikan Saya S1 Saya Di Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Seni Lupa Oke Dosen Pemikin Saya Mengendus Ketertarikan Saya Pada Saleh Itu Sehingga Saya Pada Ditorong Untuk Mengangkat Raden Saleh Dengan Seni Lukis Sebagai Tema Atau Objek Skripsi Saya Jadi Skripsi Saya Sejak Skripsi Saya Sudah Tentang Saleh Tapi Produknya Media Pembelajaran Berkentuk Komik Tentang Riwayat Raden Saleh Bikin Komik Tentang Raden Saleh Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Seni Lupa Masa Perintisan Itu Perlitian Kualitatif Diteriti DSMA Negeri Tiga Jakarta Dan Terbukti Efektif Sebagai Media Pembelajaran Langsung Di Plak Jadi Diteriti Mas Anak-anak Itu Diberi Soal Tentang Sejarah Seni Lupa Masa Raden Saleh Kemudian Dikumpulkan Hasilnya Itu Namanya Prites Lalu Diberi Perlakuan Komik Saya Itu Setelah Diberi Perlakuan Lantas Diberi Tes Lagi Dengan Soal Yang Sama Itu Terjadi Peningkatan Hasil Belajar Yang Signifikan Sehingga Disimpulkan Media Pembelajaran Berbentuk Komik Tentang Raden Saleh Itu Efektif Lalu S2 Saya Diteri Sakti Jakarta Juga Desain Product Saya Sekali Lagi Didorong Untuk Waktu itu Profesor Yusuf Aventi Mendorong Saya Untuk Objek Raden Saleh Alhamdulillah Raden Saleh Lagi Cuma Waktu itu Kajian Bukan lagi Menghasilkan Media Pembelajaran Tapi Kajian Tentang Resistensi Raden Saleh Terhadap Kolonialisme Lantas Sekarang Saya Sedang Menempu S3 Pada Semester Semester Yang Masih Awal Sebetulnya Di Institut Seni Indonesia Surakata Lagi-lagi Objek Material Saya Seni Lukis Raden Saleh Dengan Rumusan Masalah Atau Pertanyaan Atau Hal yang Diteriti Apa itu Mas Ya Ini Sebenarnya Masih Rahasia Masih Terus Diulih Oke Oke Apa yang Pengen Dicapai Tapi Lebih Kurang Anulah Akan Sangat Berlirisan Keras Dengan Apa yang Sudah Dengan Kemukakan Isu-isu Tentang Kepeloporan Beliau Dalam Seni Rupa Indonesia Isu-isu Tentang Posisi Dia Keperbihakan Dia Dalam Kontraksi Antara Timur Dan Barat Posisi Nilai Estetik Dalam Berseni Rupa Apakah Dependent Baik Teman-teman Saya Pengen Bertanya Banyak Hal Tapi Nanti Juga Teman-teman Silahkan Ikut Mengelaborasi Pertanyaan-pertanyaan Ini Kita Ngobrol Saja Pagi-pagi Ini Hari Libur Sekalian Ngobrol Sama Mas Pauji Gini Mas Kalau Kita Ngomongin Visual Dulu Ya Karena Panteng Explorer Channel Namanya Panteng Kita Konsentrasi Di lukisan Kebetulan Ketemu Dengan Peneliti Lukisan Yaitu Lukisan Raden Saleh Mas Kalau Secara Visual Visual Yang Mas Saya Gali Dari Hasil Sementara Kalau Secara Visual Kita Melihat Struktur Visual Itu Saleh Itu Senderung Dekat Dengan Komposisi Panggung Teater Ditandai Dengan Garis Cakrawala Yang Cenderung Rendah Itu Kan Konsekuensi Logis Dari Panggung Teater Yang Kedalam Tidak Seberapa Paling 4 meter 5 meter Sehingga Tidak Mungkin Garis Cakrawal Tinggi Pasti Rendah Dan Itu Memberi Efek Dekat Dengan Penonton Seperti Yang Dituju Oleh Pelukis Romantik Selalu Ingin Melibatkan Penonton Dalam Kecamuk Perasaan Yang Sedang Dramatisasi Jadi Bagaimana Merangkul Menjadi Bagian Dari Drama Itu Maka Garis Cakrawal Itu Dibuat Lenda Kemudian Balansnya Itu Cenderung Agak Simetrik Cenderung Agak Simetrik Pencahayaannya Pun Mendekati Pencahayaan Panggung Teater Terakhir Menjadi Obrolan Hangat Saya Dengan Pendiri Teater Sastra UI Yudi Sunarto Untuk Mengulik Dari Mana Pencahayaan Semacam Seperti Panggung Teater Dalam Berapa Hal Yudi Sunarto Sepakat Dengan Saya Tapi Beliau Tidak Sepenuhnya Sepakat Untuk Mengatakan Bahwa Teater Yang Menginspirasi Saleh Yang Terjadi Sebenarnya Seni Rupa Yang Menginspirasi Teater Dalam Konteks Panggung Teater Nah Ini Masih Terus Menjadi Kronik Pembicaraan Diantar Dan Menarik Kalau Dari Segi Subject Matter Objek Jelas Itu Lukisan Lukisan Saleh Itu Dalam Sejumlah Lukisan Yang Khas Itu Selalu Mengindeks Pada Jawa Sebentar Lukisan Yang Selalu Mengindeks Pada Jawa Seperti Apa Kita Baca Dulu Respon Teman Teman Oke Terima Kasih Kepada Mas Mailer Daikon Selamat Pagi Pak Deniz Selamat Pagi Terima Kasih Mas Daikon Ada Mas Atin Faizuna Bingung Juga Ya Apa Ya Nanti Mas Fawyi Akan Membuat Agar Tidak Bingung Atau Agar Tambah Bingung Kemungkinan Kemungkinannya Itu Mas Atin Pak Ustadz Kalau Bisa Radensala Diangkat Jadi Film Sepertinya Bagus Banget Mungkin Nanti Mas Fawyi Apakah Sudah Ada Yang Bikin Film Atau Bagaimana Nanti Kita Lihat Karena Sudah Banyak Peneliti Radensala Dan Tentu Ide Seperti Itu Sangat Bagus Nanti Kita Tanya Atau Mungkin Mungkin Di Respond Dulu Sedikit Ada Yang Bikin Film Radensala Sejauh Yang Saya Cari Itu Kayaknya Ada Tapi Lebih Dekat Film Dokumenter Film Dokumenter Pendek Belum Narasi Yang Didramatisasi Atau Difiksikan Seperti Film Sultan Agung Belum Kalau Apa Luwisannya Radensala Yaitu Penangkapan Diponegoro Malam Sudah Menginspirasi Misalnya Cak 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 Kupas Tuntas Pak Deni Oke Kita Kupas Tuntas Sampai Pukul 10 Atau Nanti Lebih Lebih Dikit Biar Nanti Tentas Cak Cak Lama Sekali Enggak Ketemu Kalau ada iklan Saya bisa Beringsut Ngambil Sesuatu Di tas Saya Silahkan Diambil Dulu Gak Apa-apa Ininya Hati-hati Bisa Oke Oke Teman-teman Sembari Mas Pauji Enggak Sesuatu Mungkin Ada Foto-foto Raden Sekre Kalau Bisa Saya Bacakan Lagi Dalam Langkah Apakah Hanya Untuk Napak Tilas Raden Saya Ini Rapat Evaluasi Lomba Lukis Evaluasi Lomba Lukis Yang Tahun Kemarin Terus Saya Apa Namanya Nah Ini Nanti Ini Kalau Ada Fotonya Saya Evaluasi Mas Atin Ada Rencana Besar Mungkin Om Mas Wicamat Sepertinya Mbak 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 Atin Mohon maaf Mbak Atin Mbak Atin Jackson Follow Saja Sudah Di Filmkan Loh Oke Oke Baik Nanti Kita Ngobronin Lagi Semoga Ada Beberan Nanti Video Ini Juga Ditonton Semoga Oleh Orang Yang Bisa Menangkap Melihat Apa Membuat Film Tentang Raden Saleh Baik Mas Halsi Sekarang Biar Lebih jelas Mungkin Tadi kan Ngomongin Tentang Visual Lukisan Raden Saleh Yang Dibahas Bahwa Lebih Mengindeks Pada Jawa Maksudnya Gimana Dan Saya Saya Tentang Ini Dulu Mas Gimana Mas Kita Lihat Di Alam Jawa Ini Dilukis Di Eropa Mas Tidak Ini Sudah Bulan 1855 Sudah Bulan Oke Berarti Dari Eropa Satu Tema Ini Yang Dilukis Di Eropa Menakjubkannya Disitu Memori Memori Visual Yang Kuat Sehingga Tema Atau Lukisan Dengan Tema Di Jawa Itu Bisa Dilukis Dengan Sangat Bagus Kita Lihat Itu Figur Figurnya Bangsawan Jawa Dan Para Pembantunya Kemudian Alam Jelas Itu Alam Jawa Dengan Iklim Tropis Panteng Panteng Jawa Dan Itu Panteng Moncom Putil Oke Oke Ya Apakah Ini Karena Sudah Di Jawa Terlalu Lukis Jawa Kalau Yang Masih Di Eropa Dan Lukis Jawa Ya Pulang Ke Jawa 1852 Ini Masih Di Eropa Masih Di Eropa Ini Masih Di Eropa Ini Masih Di Eropa Oke Apakah Ini Menunjukkan Apa Visual Visual Jawa Sekali Langit Biru Ini Ada Orang Yang Pakai Apa Namanya Blankon Apakah Mas Falzi Pakai Blankon Ini Juga Terinfirasi Dengan Apa Figur-figur Di Radian Saleh Yang Panyakan Pakai Blankon Mas Itu Soalan Personal Oh Gitu Kultural Bukan Tidak Pakai Caping Mas Bisanya Ada Pakai Caping Menarik Pertimbang Dalam Ruangan Pakai Caping Ayo Delisio Oke Terus Apa Maksudnya Dia Membuat Figur-figur Jawa Apakah Karena Dia Kekangenan Atau Karena Pengen Menunjukkan Kepada Orang-orang Eropa Ini Apa Wilayahku Atau Karena Bisanya Itu Atau Gimana Ya Yang Pak Jeningan Katakan Itu Ada Benarnya Dalam Sebuah Suratnya Kepada Penghasilnya Dia Dengan Esplisit Mengatakan Bahwa Objek-objek Jawa Itu Menjadi Posisi Dia Yang Sangat Strategis Yang Sangat Dia Sadari Betul Dan Dia Desain Begitu Ya Karena Menurut Dia Tidak Ada Orang Di Eropa Selain Dia Yang Bisa Melukis Tentang Jawa Dengan Dengan Objek-Objek Sebaik Dirinya Jadi Disitulah Letak Kepercayaan Diri Raden Saleh Semacam Temuan Bahwa Posisi Saya Disini Bangga Jawa Tapi Pada Sisi Lain Sebetulnya Dalam Perspektif Bawa Sadar Psikoanalisis Postkolonial Itu Menunjukkan Hibridasi Di Satu Sisi Dia Meniru Teknik Alat Teknik Proses Melukis Secara Barat Meniru Tapi Pada Sisi Lain Dia Mengisinya Dengan Objek-Objek Dari Negrinya Nah Mas Wawzi Sebelum Kita Lihat Karya-karya Yang Lain Ini Menunjukkan Kekangenan Apa Hanya Sekedar Kekangenan Orang Yang Pergi Jauh Kangen Sama Rumahnya Itu Gimana Tentang Muatan Kangen Nah Saleh Itu Dilukis Di Eropa Dan Dia Itu Yatim Ayahnya Itu Meninggal Mati Muda Kemudian Hanya Tinggal Ibu Di Jawa Nah Kita Bisa Bayangkan Belasan Tahun Bahkan 20 Tahun Lebih Di Eropa Betapa Rindunya Itu Pada Ibunya Dan Pada Tanah Air Sekaligus Dan Itu Kalau Dilihat Dari Teori Anu Psikoanalisis Jung Itu Alam Itu Memang Berasosiasi Pada Ibu Pada Iya Sebagaimana Kita Menyebut Tanah Air Sebagai Ibu Pertiri Jadi Itu Kelindahan Antara Ibu Dalam Pengertian Denotatif Dan Ibu Dalam Pertian Tanah Air Jadi Kekangenan Sangat Masyarakat Oke Kita Akan Terus Konsentrasi Kepertanyaan Kenapa Kok Dia Ke Belanda Tapi Sebelum Kesana Kita Lihat Karya Yang lain Mungkin Perlu Ada Yang Disampaikan Mas Biar Teman Teman Melihat Kontaknya Dulu Ya Kalau Ini 1860 Sudah Di Tanah Air Oke Tentang Apa Mas Itu Kan 6 6 Pemburu Rusa Oke Kalau Ini Mas Ini Yang Tadi Ya Ini 120 Milyar Harganya Lelang Tahun 2018 Di Mana Itu Paris Ini Ditemukan Di Kudang Ini Karyanya Sekarang Di Mana Kabarnya Sudah Di Indonesia Pembelinya Lelang Itu Yang Diraisyakan Orang Indonesia Yang Diraisyakan Yang Diduga Macan Itu Kalau Ini Ini Baru Saya Dapat Dan Angka Tahun Tidak Ada Saya Masih Harus Mencari Ini Berburu Babi Ini Anu Enggak Mas Sudah Dipastikan Keasriannya Enggak Mas Kalau Saya Lihat Memang Agak Sedikit Meragukan Tapi Ini Menjadi Kartu POS Pernah Sangat Mungkin Saat Itu Ya Karena Dulu Pernah Ada Yang Palsu Itu Mas Dilelang Itu Ya Oke Ini Tentang Apa Ini Ros Pameran Lukisan Di Paris Tahun 1848 Ini Bagus Tentang Seorang Pemburu Rusa Mengendarai Kerbau Di Sergap Harimau Dan Ini Bagi Publik Barat Itu Menakjutkan Ini Terasa Romantikismenya Nanti Jenan Sambil Cerita Tentang Romantikisme Kalau ini Ini Ada di Istana Negara Hari ini Di museum Istana Negara Berburu Banteng Di Jawa 1840 Dan Ini Menjadi Lukisan Pertama Saleh Salah Satu Dari Sedikit Lukisan Saleh Dalam Tema Perguruan Yang Pertamanya Mas Kalau Lihat Backgroundnya Kok Gak Nyari Yang Spektakuler Guri Cenderung Cari Yang Di 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 Paradoxi Di Salih Mas For Grown Geng 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 Itu Itu Apa Itu Kalau Menengan Menilainya Sebagai Apa Itu Salah Satu Indikator Dari Orang Dengan Mentalitet Mendua Valid Dan Itu Stereotip Manusia Bekas Dijajah Atau Sedang Dijajah Ini Mungkin Di Afrika Atau Al-Jajah Intertext Nya Dengan Rock Oke Delacroix Raden Salih Sarif Sarif Itu Kalau itu Delacroix Kalau ini Kenapa Membawa Karya Delacroix Kenapa Mas Untuk Menunjukkan Hukumannya Dengan Saleh Jadi Saleh Itu Berada Di Eropa Tentu Berada Dalam Pengaruh Aliran Romantikisme Sampai Mas Romantikisme Itu Aliran Paham Pandangan Spirit Dalam Sini Lupa Yang Cenderung Menggugah Perasaan Dia Mencurahkan Perasaan Lewat Sebuah Adegan Yang Bisa Sedih Bisa Senang Bisa Gagum Pita Bisa Peristiwa Cenderungnya Peristiwa Besar Dan Digambarkan Secara Lebih Dari Kenyataan Jadi Dia Mengungkapkan Perasaannya Tapi Pada Saat Yang Sama Dia Menenggang Faktor Eksternal Makanya Saya Bila Tadi Analog Dengan Bangun Teater Dia Memancing Perasaan Penonton Menjadi Bagian Dari Drama Yang Sedang Digambarkan Itu Nanti Kontinum Di Seni Lukis Kemudian Menjadi Sepenuhnya Berporos Pada Pelukis Tidak Lagi Menenggang Faktor Di Luar Dirinya Ya Kan Itu Dan Itu Kan Perlahan Lan Neoklasik David Itu Kan Masih Masih Maunya Ngeritik Berarti Masih Menenggang Situasi Di Luar Dirinya Masih Dedaktif Ada Pretensi Kesana Romantik Juga Begitu Mencurahkan Perasaan Secara Dramatik Secara Bila Pada Saat Yang Sama Dia Memancing Perasaan Penonton Nanti Makin Kesana Makin Tidak Berduli Dengan Penonton Sampai Nanti Kita Sampai Abad 19 Akhir Itu Perlukan Ekspresionis Yang sepenuhnya Berbasis Pada Perasaan Individu Yang Beraguna Oke Teman-teman Kita Baca Respon Apa Rekan-rekan Fighting Explorer Channel Dan Mas Fauzi Monggo Ngopi Mas Ini Luar biasa Ada Kopi luar biasa Mas Allah Ini Yang Bawa Tangunya Sambil Ngopi Sambil Saya Bacakan Mbak Atin Tadi Mas Asik Sempolo Sekarang Mbak Atin Lagi Terburu Rusa Oke Ali Radha Den Salen Romantisme Romantisme Atau Bahasa Indonesia Kadang Disbut Romantisisme Romantikisme Romantikisme Mas Bentana Masih Pagi Bagi Pemirsa Pemirsa Belum Ada Bangun Sepertinya Pak Iya Saya Tahu Banyak Yang Lembur Tapi Kalau Saya Nggak Live Sekarang Ini Saya Rekam Malah Nanti Nggak Jadi Jadi Di Edit Banyak Yang Sudah Menunggu Di Edit Langsung Dan Memang Lebih Baik Live Ini Karena Biar Sekalian Interaksi Kalau Enggak Saya Rekam Memang Ini Nanti Ketemuan Saya Dengan Mas Fauzi Yang Nggak Tahu Kapan Lagi Tapi Semoga Segera Nanti Tidak Terdokumentasi Terus Mas Betama Mumpung Di Bogor Melukis Kebun Raya Atau Istana Bogor Pak Dosen Kita Pengen Banget Sudah Bawa Ini Tapi Apa Carkol Biasanya Cet Air Ngendak Dosen Cet Air Terus Mas Kentir Sesat Raden Saleh Joss Gunakan Luar Negeri Untuk Memperindah Tanah Air Indonesia Maaf Raden Saleh Sekarang Terbalik Mas Raden Saleh Sekarang Terbalik Mas Gimana Ini Oke Menggunakan Luar Negeri Untuk Memperindah Tanah Air Indonesia Mungkin Bisa Bisa Dikomentari Ini Dari Mas Tentir Sesat Gimana Eh Ya Su Zoyono Itu Memang Menyebut Saleh Menjadi Kaca Negrinya Di Dunia Menjadi Kaca Dunia Tentang Jawa Menarik Sekali Itu Mungkin Apa Yang dimaksud Oleh Saudara Yang Bahresan Dikutip Itu Jadi Raden Saleh Memang Menjadi Duta Negrinya Untuk Memperkenalkan Eksotika Negrinya Dan Itu Menjadi Konsumsi Orang-orang Eropa Abad 19 Yang Sedang Dalam Eforia Tentang Dunia Timur Kan Penjajahan Masih Sangat Marah Ketika Itu Ada Dunia-Dunia Jajahan Baru Dan Berlukis Untuk Menggambarkan Sotika Dunia Jajah Jadi Keneraannya Tentang Dunia Jajahan Itu Muncul Tidak Dalam Lukisan Tidak Terkecuali Pada Lukisan Della Croa Tetapi Dalam Konteks Selenna Ini Dia Meminjam Kuas Meminjam Seni Lukis Barat Untuk Berkata Untuk Bicara Tentang Negrinya Jadi Untuk Menjadi The Sel Sementara Dalam Lukisan Lukisan Barat Timur Itu The Other The Sel Orang Barat Oke 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 Menarik Menarik Ini Saya Agak Terganggu Ini Mas Irwan Kameranya Harusnya Pencayanya Dikunci Kalau Bisa Biar Tidak Tergak Pencayanya Terlanjur Tadi Seharusnya Kalau Sekarang Sudah Tidak Bisa Tadi Oke Mohon Maaf Teman Teman Autofocus Jadi Kadang Gelap Agaknya Mohon Maaf Mas Fauji Tadi Saya Konsentrasi Teknik Terkandu Tapi Oke Tolong Di Apikan Sementara Masalah Teknik Oke Mas Tidak Pagi Sudah Live Streaming Mumpung Agak Ilmu Kalau Tidak Kita Oke Mas Sekarang Pertanyaan Sudah 9 48 Ini Saya Pengen Menunggu Langsung Intinya Sebenarnya Pahlawan Pahlawan Penjajah Mas Saya Sudah Pernah Menyinggungi Dalam Sebuah Tulisan Pendek Tentang Apa Yang Panjir Tanyakan Itu Sebetulnya Terlalu Pagi Untuk Berharap Banyak Dari Seorang Saleh Kalau Kita Mengingat Situasi Jamannya Waktu Itu Belanda Sedang Kuat Lebih Lebih Pasca Berakhirnya Perang Jawa 1825 1830 Itu Secara Militer Dan Secara Politik Kekuasaan Belanda Itu Sempurna Loading 100% Jadi Sangat Kuat Nah Dalam Situasi Seperti Itu Jawa Itu Pasca Perang Jawa Hampir Tidak Ada Perlawanan Yang Berarti Tidak Perlawanan Yang Sebesar Diponegoro Dan Itu Terus Berlangsung Sampai Awal Abad 20 Nanti Kan Awal 20 Awal Baru Baru Muncul Itu Hoscokra Minotto Amad Dahlan Itu Baru Muncul Dan Itu Inkubasinya Kan Politik Etis Di Akhir Abad 19 Termasuk Raden Saleh Sendiri Sebetulnya Sample Pertama Boleh Dibilang Sample Pertama Politik Balas Budi Dalam Pengertian Lain Dalam Stilah Lain Dan Saleh Ini Memang Kepergian Atau Keberangkatannya Ke Belanda Itu Bergelidan Dengan Motif Politik Dijauhkan Dari Pengaruh Pamanya Surah Adi Menggolo Yang Masih Menantu Apa Bukan Menantu Pembesar Solo Itu Mangkun Nenggor Satu Surah Di Menggolo Orang Cerdas Dialah Narasumber Rafles Ketika Menulis History Of Jawa Jadi Intelektualitas Tidak Diragukan Wander Cross Menyebutnya Dia Orang Terpandai Di Jawa Diasuh Orang Seperti Itu Mencemas Sementara Saleh Ini Masih Sangat Belia Cerdas Tapi Pada Saat Yang Sama Punya Bagat Melukis Dindus Oleh Payen Maka Diberilah Dibuarlah Alasan Untuk Diberangkatkan Sejantinya Dia Berangkat Diberangkatkan Ke Eropa Itu Tadinya Cuma Sebentar Saja Tapi Terus Mulur Karena Ada Kecemasan Saleh Akan Menularkan Kesadarannya Di tanah air Kalau Kembali Terlalu Cepat Dia Diberangkatkan Ke Eropa Itu 1829 1827 Pamannya Itu Meninggal Di Pengasingan Di Maluku Itu 1829 Itu Berarti Kalau Kita Asumcikan Peraidahnya 2018 18 tahun 18 tahun Ya 18 tahun Itu Rikan-rikan Yang Lain Ada Juga Yang Ikut Berang-berang Di Ponegoro Oh Ada Sepupunya Terlibat Anaknya Surah Di Menggolo Itu Terlibat Mendukung Di Menggolo Surah Di Menggolo Juga Makanya Mereka Diasingkan Dan Mati Di Pengasingan Di Maluku 1827 Jadi Saleh Berangkat Ke Eropa Itu Sebetulnya Dengan Hati Yang Rope Dia Pasti Terpaut Secara Selepas Bapaknya Mati Muda Jadi Seperti Itu Kalau Menurut Elisabeth Harlock Psikologi Perkembangan Umur 18 Itu Sudah Remaja Akhir Sudah Mau Masuk Dewasa Awal Itu Sebetulnya Sudah Bisa Memahami Jadi Dia Kalau Saya Bila Dia Diberangkatkan Ke Eropa Itu Sepenuhnya Tanpa Kesaran Gak Juga Sudah Punya Kesaran Berangkat Dengan Hati Yang Robek Pamannya Mati Di Berharap Ada Perlawanan Yang Lebih Frontal Lebih Nyata Sukar Lebih Tepatnya Ambigu Mendua Seperti Karakteristik Masyarakat Terjajah Dan Itu Mendua Bisa Kita Lihat Dari Karyanya Dari Karyanya Tadi Baik Mas Banyak Sekali Isu Isunya Termasuk Ketelibat Dalam Frimas Tapi Sebelum Kesana Saya Bacakan Dulu Teman Teman Dulu Ya Oke Mbak Atin 120 mil Lihat Bro Yang tadi Itu Memang Anu Yobi Yang Sudah Lukisan Bersejarah Tidak ada Yang lain Karya seni Termahal Dari Indonesia Karya seni Termahal Dari Indonesia 120 mil Mas Wawyu Mungkin Ya Suatu Saat Bisa Pertanyaannya Tinggal Nulis Mas Bitamak Istana Jaraknya Hanya Seperle Lepalan Batu Di Sebelah Oh Iya Saya Dulu Pernah Ke Istana Bogor Bareng Teman Teman Kampus Tapi Tidak Tidak boleh Rekam Di Dalam Mas Ketir Raden Saleh Joss Gunakan Mas Irwan Ini Makasih Sudah Ditanggapi Tidak Apa Yang penting Ilmunya Nyampe Oke Terima kasih Mas Mas Sekarang Mas Mas Isu Raden Saleh Sebelum Que Isu Tentang Prima Sondi Ada Juga Yang Ini Yang Cerita Tentang Raden Saleh Melukis Gantung Terus Orang Pada Apa Namanya dengan ceritanya ini isu yang beredar ya kita konfirmasi benar apa tidak kan jadi pertama Raden Saleh ketipu sama pelukis Eropa yang melukis makanan dengan sangat realistik terlalu ternyata akan diambil oleh Raden Saleh ternyata itu makanan terus orang-orang Eropa pada ketawa tahu wah ini orang pribumi ketipu ini tambah sekali ketipu terus Raden Saleh enggak pernah ke temen-temennya di rumah ternyata ngelukis dia sedang gantung di dalam rumah ternyata orang-orang temen-temennya Eropa tadi pada lihat ngutup-ngutup ngudur pintu ternyata setelah terbukal itu di bukongkang-ngungkang gue ternyata hanya lukisan terus ketawa ke Dian Raden Saleh wah orang pribumi tidak hanya apa namanya Oh itu seri yang yang tadi makanan itu yang hingga itu nyamuk gitu nah ini yang bisa ketipu itu orang-orang juga itu kayak gitu-itu rekaan aja untuk mengisi atau memang beneran terjadi untuk Raden Saleh ya sukar mengkonfirmasi atau verifikasinya ya mungkin itu seperti yang di sampaikan oleh Mas Warno Wistrotomo ya dia bilang terlalu banyak informasi tentang Saleh yang diterima begitu saja tanpa daya kritis nah dalam konteks ini saya setuju sama Mas Warno saya kira yang nggak bisa dikomentasi nggak bisa di verifikasi dah oke 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 sekarang yang lebih aneh ya lebih karena kalau ini tidak hanya hoax saya pernah melihat sendiri buku oleh penulis belanda tentang Fridzman selarit Fridzman selarit itu bahasa Belanda Fridzman selarit itu bahasa Belanda untuk Frimasonry ini ditulis sendiri dan dikatakan adalah Frimason pertama dari Indonesia itu ya dan apa itu Frimasonry nanti silahkan teman-teman subscribe saja di Painting Explorer channel saya pernah membahas tentang Frimasonry cari-cari-cari Frimasonry Binding Explorer gitu ya nanti cawoh keluar itu nah sekarang kita tanya ke Mas Fauci memang benar Mas Raden Saleh itu Frimasonry ya dari informasi yang saya gali ada penulis atau peneliti yang menyatakan dengan eksplisit bahwa Saleh memang pernah di rekrut sebagai anggota Frimasonry di cawoh dan itu pada usia-usia awalnya dan itu fenomena semacam itu di cawoh saat itu apa 19 itu nyaris tak terelakkan bagi bangsawan cawoh ya karena kedekatannya dengan orang-orang Eropa itu sangat mungkin dan tidak terelakkan untuk dipersuasi menjadi anggota itu sekalipun berajak dari ketiadaan pengetahuan yang memadai tentang Frimasonry itu sendiri lebih ke keguyupannya gitu tapi dari data juga saya dapat literatur juga ada peneliti juga yang mengatakan bahwa Saleh pada akhirnya keluar pada beberapa tahun menjelang wafatnya itu beliau sempat menyatakan diri mengundurkan diri dan mungkin itu akumulasi dari kesadaran dia yang makin besar terkait bagaimana dia di Jawa pun seperti individu di luar sistem iya 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 tidak dengan beribumi tidak nyambung dengan orang-orang Belanda yang disini pun tidak nyambung karena memang terlalu intelek kemudian dia juga terus diawasi khawatir kesadaran tentang kebangsaan tentang perlawanan yang terjadi di Eropa revolusi Perancis yang tentu masuk ke memorinya itu tertular atau ditularkan di luar biasa ke fribumi meskipun itu pun juga sulit sukar sekali dia dia tahu banyak seperti apa ya kayaknya nggak berlebihan untuk disebut manusia Jawa pertama yang pintar sendiri dan itu beban tapi dia pernah nulis surat kepada temennya yang ada di Eropa gitu ya mengatakan bahwa ketika sudah pulang di Jawa gitu itu ragaku memang ada di sini di Jawa tetapi hatiku ada di sana di Eropa itu kan bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kecenderungan dia pada Eropa bukan pada nisantara lain gitu itu gimana komentar mas ya mungkin tidak harus sesederhanan itu memaknainya ya dia kan terus berproses ya oh dia mengatakan itu pun tidak kepada sembarang orang itu kepada orang-orang Jerman yang ketika itu belum rasis masih jauh dari era Hitler kan belum rasis belum kolonialis gitu kepada pembesar Jerman bukan Belanda loh ya ketika dia keluar dari Belanda setelah 10 tahun di Belanda itu dia merasa bebas dan merasa menemukan teman-teman setia dengan orang Jerman yang terus terkenang-kenang dan selalu membuat dia ingin kembali itu ke Jerman bahkan saya pernah dapat presentasi saat itu ada alunus isi presentasi habisnya di Jerman ya menunjukkan bahwa Raden Salim di Jerman membuat musola kecil itu apa itu maknanya iya kan disebut masjid biru ya itu ketika dia menjadi asuh oleh mayor seire di Jerman dan dia diberi kesempatan untuk mendesain satu rumah kecil ya bolehlah kita sebut musola atau masjid tapi pada praktiknya kan tidak dipakai sholat itu karena penghuninya bukan muslim tapi itu capaannya menjadi semacam cenderamata atau penanda persahabatan mereka yang sangat dalam nah dengan bangsawan Jerman juga tadi saya lanjutkan dia menulis surat seperti yang Pak Jangan katakan itu hanya fisik saya yang di Jawa tetapi pikiran dan hati saya di Eropa nah itu wanu sebetulnya rayuan gombalan dia lah karena dirundung kerinduan yang dalam tapi lebih dalam dan lebih bijak memahami itu kita harus tahu tentang posisi Sarai sebagai orang piter sendiri di Jawa itu kira-kira itu beban berat ya tidak apa yang dia pikirkan kesadaran-kesadaran yang dia miliki itu tidak dia bisa sampaikan kepada sesamanya kan dan itu kan menjadi beban pikirannya itu barangkali yang melatari kesetianya kesendirianya sehingga dia berucap seperti itu apa penatapan di Bergera dengan mas oh saya enggak bahwa enggak bahwa ya oke itu sudah banyak-banyak ya termasuk yang ditambah ini ya itu kan sering ini sudah terlalu banyak dipahas ya saya ingin menaraskan kembali ada yang menyebut dia itu mengalami transfer style budaya kebancian budaya keterbelahan itu mungkin kalau istilah psikologi mungkin ya variannya si sovereign jiwa yang terbelah itu nah itu tadi makanya dia menulis surat seperti yang anda katakan oh oke 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 termasuk ini apa penangkapan di Ponegoro sudah banyak yang mengatakan bahwa di Ponegoro itu tampak gagal dibandingkan dengan karya binoman di situ agak namanya Belanda dilukiskan kerdil-kerdil dan sebagainya tetapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kemampuan anatomi radensale tidak benar-benar fit jadi itu bukan simbolik-simbolik seperti itu tetapi memang menunjukkan ketidakpasan saja di dalam penggambaran anatomi menurut Mas Waji gimana? ya saleh itu kan hidup dalam abad 19 dimana ketika itu seni rupa yang satir juga sudah mulai muncul domir itu muncul corbe mulai berkibar saya kira kalau punya muatan-muatan satir teririsan dengan spirit-spiritnya corbe domir sangat mungkin ya sangat mungkin karikatural sangat mungkin dia bermain-main di situ dan memang salah satu karakteristik orang terjajah itu begitu dia kan main metafora, main sandir, sindir gitu dan boleh jadi itu pesan untuk kita hari ini loh bahwa saya in-group loh dengan Tiponegoro gitu karena ada wajah dirinya di dalam deretan Brazilian Tiponegoro yang menunduk itu ya ada dua bahkan ada yang mengatakan tiga ada beberapa yang ada diri di salingnya ada yang mengatakan tiga wajah salah ya wajah salah ya oke 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 menarik rekan-rekan nih kita baca komentar teman-teman dulu eh mana ini ya makasih eh Mas Betama pelukisannya menyindir nafsu manusia seperti kegembaran buruh hewan dan lain-lain begitu ya antarujanya benar oke hmm heow Mas Betama sepertinya iya pak SSRI apa ini sejarah seni rupa Indonesia iya ini salah satu materi sejarah seni rupa Indonesia Mas Irvan sepertinya Raden Saleh cerdasnya luar biasa ya gitu ya ya memang kalau tadi Mas Boyu mengatakan yang paling pintar di Jawa tapi sebenarnya kita juga bisa saat itu teman-tokong lain siapa ya yang mungkin banyak juga apa namanya ulama-ulama juga kan saat itu ya iya oke ada Jack Icu kenapa agak jarang lukisan Raden Saleh melukiskan masyarakat iya gimana itu Mas? ya romantikisme itu kan memang masih mirip-mirip neoklasik ya masih berorientasi pada kalangan elit iya peristiwa juga peristiwa yang harus besar iya iya melibatkan apa mempunyai dampak sosial yang besar betul betul ya tokoh-tokohnya juga jadi memang kelindahan dengan neoklasik ya David Ingres itu masih sangat keras iya nanti kalau di dalam sejarah seni lupa sejarah seni lupa barat misalnya itu masyarakat bawah itu akan digambarkan setelah ini setelah romantikisme yaitu realisme misalnya dengan pemecah batunya Kobe gitu kan itu kan mulai muncul saat itu memang penggambarannya masih apa ya kelas-kelas atas ya mewakiliin cuma bergaya kalau neoklasik itu begini kalau romantik wah wah gitu kan gaya pokoknya gaya romantisisme itu atau romantikisme itu gaya oke oke rekan-rekan ada banyak hal menarik yang bisa kita kaji tentang Raden Sawe nah kita sekarang mau tanya kira-kira perbedaan yang akan dimunculkan Mas Pauji dalam disertasinya tentang kalau judulnya sudah ketemu belum? sudah pikir belum? sudah tapi mohon maaf belum ya belum ya karena masih terus digali oke oke kita akan tanya kalau kalau yang membedakan penelitian Mas Pauji dengan penelitian-penelitian yang lain itu masih banyak kan apa sebelumnya kan banyak yang meneliti tentang Raden Sawe ya ini apanya Mas? ya saya kira saya berusaha untuk menemukan konsep ya konsep sesuatu yang khas dari lukisan Raden Sawe yang membedakan dia dari seni lukis satu genre ya di Eropa masa itu ya itu saya kira yang 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 paling memotivasi saya dan mengungkap pergulatan batin dibalik lukisan itu hmm kalau tadi disebutkan apa kajian kolonialisme atau poskolonialisme ya itu itu kan ground ya konteks ya hmm saya kira pilihan yang paling paling mungkin paling masuk akal paling bisa diterima untuk membaca konteks Surkisan Saleh ya itu mungkin kontraksi timur barat kontraksi terjajah dan penjajah itu ya oke nah itu beberapa teman sudah mulai tapi saya berusaha untuk lebih fokus gitu oke oke rekan-rekan penjajah 10 channel sebelum kita tutup karena sudah 10 lebih ternyata obrolan mengasihkan ini dan saya pengen Mas Fauzi menutup dengan sesuatu oleh-oleh buat rekan-rekan penjajah 10 channel siapa tahu ada yang pengen meneliti tidak saja meneliti karyanya Raden Saleh mungkin secara umum ya itu itu bagaimana mas semoga memotivasi apakah meneliti harus harus STK atau bagaimana mas iya tentu saja tidak mas Denny orang-orang seperti mas Denny ini justru yang hari ini kita butuhkan lebih banyak dimana setiap orang jadi tertanyaan seni rupa ini tahu lebih banyak dari seni rupa bahwa dia sebuah karya seni rupa itu lebih dari yang tampak ada sesuatu proses pergulatan batin dibalik karya itu sebagai esensi dari sebuah karya dan ini yang menarik sebetulnya untuk tidak cukup puas pada apa yang tampak nah demikian juga tentang Saleh ini karya-karyanya boleh jadi mengandung pesan-pesan untuk kita hari ini karena pada masanya Raden Saleh suka untuk bicara untuk membagikan kesadaran itu tidak mudah pada zaman itu bahkan pada zaman sekarang ya 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 apakah strategi Raden Saleh bisa dipakai pada zaman sekarang saya kira sudah banyak yang menggunakan hahaha ok rekan-rekan panting SVOL honor channel mohon maaf jika ada apa ya ketiga pasang ketiga pasang termasuk tadi ya masalah kedak-kedip ini oh kamer ini ya sudah kedak-kedip ini tadi saya coba matikan ya yaudah nggak apa-apa ya mohon maaf ya karena ya weh namanya diurusi di WKB mohon maaf ya mas Oji kalau apa namanya tidak sempurna gitu dan terima kasih atas kopinya sekali lagi bagi teman-teman yang baru gabung ke Painting Explorer channel channel ini tentang seni khususnya seni lukis baik teori maupun praktek jika teman-teman suka silahkan melihat dia dan sangat terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, share, komen maupun memanjat bell terima kasih, thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh